Selamat datang di channel Dris Auto, tempatnya untuk semua pecinta dunia otomotif. Di sini kalian akan menemukan segala informasi terbaru, berbagai hal menarik seputar dunia kendaraan bermotor. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like share and subscribe, agar tidak ketinggalan setiap video terbaru dari kami. Yamaha meluncurkan motor baru dengan gaya trail klasik, yang memiliki konsumsi bahan bakar 33 km per liter, yaitu Yamaha TW 200. Yamaha TW 200 model tahun 2025 dengan mesin model terbarunya, resmi meluncur di pasar Kanada dan Amerika Serikat. Dilihat dari penampilannya, motor ini memiliki desain seperti motor offroad tua, dan tetap sama sejak diluncurkan pada tahun 1999 dengan nama TW 125. Perubahan yang paling mencolok adalah pada desain headlampnya, yang sekarang lebih kotak dan peningkatan pada sistem rem depan dari yang tadinya rem tromol sekarang diubah ke rem cakram. Yamaha TW 200 mendapatkan opsi warna baru yaitu bernama Galian Gray, dalam pembaruan terbarunya yaitu untuk menambah sentuhan retro yang kental. Dan salah satu fitur unik lainnya dari Yamaha TW 200 adalah, konfigurasi kaki-kakinya yang dilengkapi dengan ban belakang berukuran sangat tebal. Ban trail dengan ukuran 130x80-18 di roda depan, dan 180x80-14 di roda belakang, diakini dapat meningkatkan ketahanannya saat digunakan untuk melewati medan offroad. Sementara suspensinya menggunakan teleskopik diameter 33mm di depan dengan perjalanan 160mm, dan menggunakan monoshop berperjalanan 150mm di bagian belakang. Untuk kinerja, Yamaha TW 200 dilengkapi dengan mesin tunggal 196cm3, SOHC 2 Club berpendingin udara. Mesin tersebut memiliki piston berdiameter 67mm x 55,7mm dan rasio kompresi 9,5, 1 serta menghasilkan torsi 13,7 Nm pada putaran 7000 revolusi per menit. Meskipun tidak disebutkan besar output tenaga mesin, informasi tersebut menjelaskan penggunaan transmisi manual 5 percepatan untuk mengalirkan tenaga mesin. Mesin masih menggunakan karburator TIK MV 28 untuk menyemprotkan bahan bakar, dengan klien rata-rata konsumsi bahan bakar mencapai 33 km per liter. Jika dipadukan dengan tangki bahan bakar TW 200 yang berukuran 7 liter, motor ini dapat melakukan perjalanan sejauh 231 km setiap kali diisi penuh. Ukuran lain dari motor ini meliputi panjang 2.090 mm, lebar 820 mm, tinggi 1.120 mm, ground clearance 265 mm, tinggi jok 790 mm, dan berat basah 126 kg. Yamaha TW 200 dilepas ke pasaran dengan harga mulai 4.999 USD atau setara 77 jutaan jika dirupiahkan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Tetap pantau terus channel kami untuk mendapatkan informasi terbaru seputar dunia otomotif. Jangan lupa like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa.